Intro Kita masuk sekarang ke poin nomor 4 Tidak mengetahui perkara-perkara agama Dan berpaling dari mempelajari ilmu syari'i Terutama yang berkaitan dengan hukum seputar wanita Sementara Nabi SAW telah bersabda Dalam hadis Riwayat Ibn Majah Mencari ilmu atau kewajiban atas setiap muslim Itulah yang menyebabkan kaum wanita terjurumus dalam banyak larangan syari'i Jadi hadir majlis ilmu seperti ini Atau tidak bisa hadir pun misalnya Di zaman kita sekarang ini luar biasa Allah SWT sudah memudahkan handphone kita ini Perpustakaan berjalan Apa yang kita mau semuanya bisa Di Google itu tinggal ketik Kuutamaan solat malam Kuutamaan wudhu Kuutamaan sedekah Kuutamaan haji Apa saja ada Di Youtube juga ceramah tidak kurang lagi sekarang Dengan segala macam judulnya Sudah banyak Sangat mudah Di atas ranjang lagi santai Bisa baca Quran Bisa dengarin ceramah Bisa baca artikel Luar biasa Zaman dulu teman-teman Untuk mempelajari satu hadith Ulama-ulama dulu itu naik keledai Jalan sebulan Imam Ahmad itu pernah Untuk mengejar satu hadith Beliau naik keledai Satu bulan ke satu daerah Di ujung irah Lalu kembali lagi satu bulan Hanya dengar satu hadith Mestikan oh ini hadith benar atau tidak Gitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain dulu banyak Mereka dengar ada hadith yang tinggal Dia sama satu temannya saja yang hidup Di Mesir Dikerja dari Madinah Naik kuda ke sana Untuk mendengarkan hadith itu benar gak Baru mungkin dia kembali lagi Sekarang ilmu ini sangat mudah Dan banyak orang memudahkan di zaman kita Sekarang kita harus banyak bersyukur Zaman dulu itu Orang kalau mau tahu Harta Kayak tahu cerita Quran ya Dan Indonesia bilang harta karun Harta karun Karun itu nama pengikutnya Nabi Musa Ini orang dulu Mau beriman sama Nabi Musa Tapi setelah Allah bukakan kekayaan Dia malah dukung Fir'aun Untuk bunuh Nabi Musa Sampai Allah tenggelamkan dengan hartanya Dan Nabi Musa sudah mengatakan Pada saat tenggelam istananya Dia dengan pengawalnya Semua tenggelam Nabi Musa sudah mengatakan Tidak akan pernah lagi ada yang bisa menemukan hartanya Allah sudah timbul gitu Maka semua harta tertimbun Indonesia pun bilang harta karun Itu karena dari karun ini Nah karun ini Disebutkan dalam Al-Quran Dia punya gudang harta Karena di zaman dulu belum ada bank segala macam Orang dia taruh di gudang besar Itu kunci gudangnya Harus diangkat Kan kita kalau pakai kunci kecil Apalagi sekarang pakai digital Ini dia pakai kunci-kunci Itu harus diangkat dengan 5-10 orang laki-laki kuat Kuncinya saja Karena beratnya Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran Begitu sulitnya mereka menyimpan harta Karun tidak pernah berfikir zaman sekarang sudah ada ATM Semuanya sudah bisa ditaruh Uang Bisa internet banking Bisa segala macam Di atas ranjang Ibu dan bapak bisa transfer uang 100 juta Ke yayasan ini Bisa bangun masjid Mati malam itu masuk surga Bisa sedekah Bisa segala macam Bisa baca kurang banyak Dulu itu Terkenal Kisro Kisro itu rajanya Persia Tadi penyembah api Itu dia punya Kendi air Dari tanah liat pilihan Itu ada Orang-orang ahli Di bidang itu Di Persia waktu itu Dia bisa buat Kalau ditaruh Sekejap air itu Tidak lama bisa jadi dingin Dan itu banyak Raja-raja dulunya Cemburu sama Kisro gara-gara itu Kisro gak pernah berfikir Kalau zaman sekarang sudah ada dispenser Di rumah kita tinggal pencet Panas dingin Tidak pernah berfikir itu Sama itu juga dulu Kaisar Romawi Terkenal sekali Itu jadi heboh zaman dulu itu Dia punya orang-orang khusus Yang bisa merakit bulu-bulu hewan Jadi kipas besar Untuk dinginkan dia Itu banyak raja-raja Kalau datang cemburu Lihat kipasnya itu Dia tidak pernah sadar Kalau zaman kita sekarang ada AC Tinggal pencet ini Jadi itu Banyak sekali fasilitas Dulu berapa tahun lalu saja Saya masih dengar Waktu itu di Makassar Ada orang-orang tua dulu Masih sempat cerita Kalau mau haji Naik kapal laut Satu bulan pergi Satu bulan pulang Kadang-kadang sudah izin Semua keluarganya Mungkin mati tengah lautan Itu bayangkan Pergi satu bulan Belum tinggal di sana Sebulan lagi pulang Dua bulan Mereka tidak pernah mungkin berfikir Oh nanti akan ada satu waktu Pesawat Kita sembilan jam Kita berangkat pagi Di sini tiba sore Besok sudah pulang lagi Udah bisa umrah Begitu mudah artinya Fasilitas kita di zaman sekarang Sangat luar biasa Orang mau cerai pahala Zaman sekarang banyak sekali Begitu juga orang Kalau mau buat dosa ini Banyak sekali Suka sebar-sebarin hoax Gossip Ini bahaya Sebar di WA Ya seratus orang Di situ temannya Sudah tersebar seratus Seratus sebarin ke satu orang saja Itu sudah dua ratus Sekian banyak kebohongan Dan masalah yang dia sebarkan Dari dosa-dosa dia Ini masalah semua Jadi kita harus setunggang itu Dengan baik Dan memaksimalkan Fasilitas yang ada tentunya Bagian antaranya dalam bahasan Poin keempat Nuntut ilmu Ibu memang harus Luangin waktu Kalaupun misalnya Allah lagi berikan Ibu anak-anak banyak Ibu sudah bisa tinggalkan rumah Yang fasilitas ini digunakan Sekarang Masya Allah TV pun ada Smart TV yang Gampang Bisa connect ke Youtube Langsung Sambil dengar Saya berapa kali dengarkan Dari banyak jemaah pengajian Begitu Di rumah mereka Sambil kerja Sambil dengarin ceramah Dan itu Sangat bagus Dan itu memang Harus dilakukan Terutama hukum-hukum Yang berhubungan Dengan apa yang ibu butuhkan Masalah haib Masalah nifas Hak-hak anak Yang mendirik anak Segala macam Hak-hak suami Dalam rumah tangga Karena ibu sudah bisa dapatkan Surga dari situ Kata Nabi S.A.W Istri manapun Yang sholat 5 waktu Puasa Ramadan Ini gak disebutin Sholat sunnah Gak disebutin juga Puasa sunnahnya Puasa Ramadan Dan melayani suaminya Dengan baik Hukum syari'inya Maka dia pada saat meninggal Boleh pilih Dari 8 bitur surga Dimana dia mau masuk Jadi begitu mudahnya Untuk masuk Begitu juga dengan Istri manapun Yang meninggal Dan suaminya Ridho Ridho artinya Berarti merasa kehilangan Karena selama hidup Dia berbakti Dia melayani dengan baik Kecuali pasti dijamin Baginya surga Jadi ibu usahakan Pada saat suami Ibu meninggal Suaminya sedih Kehilangan Kalau ibu meninggal Dia bilang Alhamdulillah Nah Betul sudah tahu Ya Contoh itu Berhubungan dengan masalah Kebutuhan ibu dalam rumah Tahu hak suami itu apa Makanya pernah ada seorang Sahabiat Masih gadis Belum nikah Dia bilang Ya Rasulullah Saya mau nikah Apa hak suami saya nanti Makanya biasanya Kasih gambaran ke dia Kalau dada suamimu Luka Bernana Kau bersihkan dengan lidahmu Kau belum bisa memberikan haknya Jadi saking tingginya haknya Karena dia kan orang asing Ibu yang Kita kan tidak boleh nikah Sama mahram ya Berarti ada orang asing Yang nikah sama kita Ibu bayangin Begitu nikah sama dia Hasil keringat dia Dia harus memberikan kepada ibu Wajib Makan Minum Pakaian Transportasi Tempat tinggal Semampu dia wajib Dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ini masuk dalam Rusa besar Sungguh sangat besar Hukumannya bagi laki-laki Yang mengkalikan Kewajiban nafkahnya Jadi tidak boleh Ibu orang asing Tapi begitu Akat nikah Semua kebutuhan ibu Dikului sama dia Saya biasa kasih Rasionalnya itu ya Ini contoh Menuntut ilmu syari'i Berhubungan dengan Tugas dan kewajiban ibu Misalnya dalam rumah tangga Saya pernah kasih contoh Di beberapa pengajian Kalau misalnya Ibu lagi Jalan Kehujanan Misalnya Masuk musim hujan Ibu kehujanan Ibu jalan kaki Terus ibu mampir Di depan rumah seseorang Lalu pemilik rumahnya Keluar Lalu bilang Masuk aja ke sini Di teras saja Gak dikasih apa-apa Cuma naungan hujan saja Selesai hujan Ibu pamit Kira-kira ibu Kalau lewat rumahnya Orang itu Kenang gak kebaikannya Cuma tiga orang yang jauh Yang lain kayaknya Kurang setuju Saya kasih contoh ini Baik Kalau dia tawarkan ibu Teh anget Pisang goreng Kue-kue Baik gak? Baik Kadang-kadang Bahkan kalau ibu lewat situ Oh itu orang itu baik Misalnya contoh Itu benar cuma sekali loh ya Saya tanya ibu Yang sudah lama berumah tanggal Sudah berapa kali Suaminya ibu hilangin hausnya Laparnya Ibu buka kulkas Semua ada Mau buka lemari Baju semua ada Dingin Panas Kita bisa nyalain AC Kamar mandi Semuanya lengkap Apa segala macam Disiapkan Padahal orang ini Orang asing Makanya Allah kasih dia Kedudukan Dia itu pintu Kuncuk surganya ibu Nah hukum syari Menjelaskan masalah itu Dalam sebuah riwayat Hassohi riwayat Bukhari Pernah ada seorang ibu Datang menurut kepada Aisyah Suami saya begini Suami saya begitu Semua aku burukannya Akhirnya Nabi lewat Pas masuk S.A.W. Lalu Nabi tegur ibu itu Mengatakan Hati-hati dengan Bisanmu Karena suamimu Surgamu Atau neraka Gak boleh sebarangan nih Gak boleh disebutnya Kenapa memang Allah Menggantungkan hukum disitu Saya menyarankan Ibu-ibu Dan bapak-bapak Tentu juga Ikhwah disini ada Kameramen Saya sebutkan bapak-bapak Atau yang di luar Lagi hadir Kita harusnya Menjadikan pasangan kita ini Kata kunci masuk ke surga Gak usah Lihat dianya Tapi lihat perintah Allah Disitu Karena kalau kita lihat Orangnya Kita akan jenuh Tapi kalau kita lihat Loh iya Mungkin ada saatnya Orang marah Orang jengkel Kan gitu Tapi kalau kita lihat Hukum Allah disitu Beda Ya Orang kalau niatin Ibadah Beda Sekarang gini Ibu pergi haji nih Pergi haji kan Butuh waktu lama Biayanya besar Panas Kalau jumrah Lempar Jadi butuh pengorbanan Tapi kalau orang ikhlas Pulang haji Mau haji lagi Jawabannya apa? Padahal capek Waktunya Kenapa? Itu kalau ikhlas Kalau orang gak ikhlas Ah gak mau lagi Ah panas Misalnya Tapi kalau orang ikhlas Beda Ikhlas itu mendatangkan Tadi keturusan Kita mau Seperti itulah Jadikan pasangan ini Tanda kutip Seperti boneka Allah titipin Ini suamimu ya Lananya dengan baik Segala macam Karena aku Aku akan balas Gitu loh Putih juga balas Suami Ini istri ya Saya nikahkan kamu sama dia Tanda kutip Berikan kebutuhannya semua Karena saya Saya akan kasih Kamu pahala Gitu loh Jadi kita Seperti sedang bekerja Di satu perusahaan Namanya rumah tangga Pemiliknya itu Allah Honornya itu Allah Allah akan kasih kita Jalankan tugas Seperti ini Nah ini Ini bagian kecil ya Dari masalah rumah tangga Yang memang harusnya Dipelajari oleh setiap Muslim Banyak yang terbengkali Masalah ini karena itu Pernah Nabi S.A.W. Diminta oleh beberapa orang Sahabiat Nabi Kemudian berkata begini Rasulullah Waktu anda buat laki-laki Banyak sekali Kami ingin waktu buat kami Khusus perempuan saja Dan dari sini Ulama mengeluarkan Sebuah hukum Bolehnya Majlis seperti ini Kayak ibu-ibu Gitu dihadiri oleh seorang da'i Karena Nabi S.A.W. Pernah lakukan itu Dipanggil Beliau datang Kemudian beliau ceramah Di antara ceramah yang dinukil Beliau mengatakan Wahai para wanita Bertakwalah kepada Allah Karena aku diperlihatkan Pemuni neraka Mayoritasnya dari kalian Lalu ada sahabat Menjawabnya Rasulullah Kenapa kami? Ada apa dengan kami? Apakah Nabi S.A.W. bilang Kalian kurang sholat? Enggak Kalian kurang puasa? Kalian kurang sedekah? Bukan itu Lalu Nabi sebutkan Ini berhubungan Masalah rumah tangga Karena kalian paling banyak Memungkiri kebaikan suami Takfurnal Ashir Namanya Mengkufuri kebaikan suami Lalu Nabi rincikan Contohnya adalah Kalau seseorang Dari kalian Telah dibuat baik Oleh suaminya Satu tahun Semasa Satu masah Satu panjang masa Lalu dia lihat Satu kekurangan Dia mengatakan Saya tidak pernah lihat Kebaikan dari ibu selamanya Jadi dia merupakan Kebaikan itu Nah itu tidak boleh Ini hukum syarih Nah pada saat ibu belajar itu Tahu Oh ternyata Saya malah disuruh Menilai kebaikan orang ini Seperti itulah Allah gantungkan surga saya Di tangan dia Misalnya dan seterusnya Nah ini Perlu untuk diketahui tentunya Juga dalam rumah tangga Bapak ibu perlu mengenal Mengenal karakter-karakter pasangan Karakter pasangan itu perlu Ibu-ibu Ada hadis Nabi Bukini Coba renungi hadis ini Secara zahir Seakan-akan ada sedikit Penekanan tentang Kepada wanita Tapi Allah pencipta Lebih paham masalah itu Wanita ahli surga adalah Wanita Yang kalau dia Menyakiti Suaminya Atau dia disakiti Oleh suaminya Dia akan datang pada malam hari Lalu memegang tangan suaminya Sambil mengatakan Saya tidak bisa tidur Sampai kau tidur Secara bahir Seakan-akan Wanita disini ditekan Kok dia Kalau dia Dia disakiti Oke Dia menyakiti Oke Tapi dia disakiti Kenapa harus Tentang ke suami Ternyata kata ulama Allah pencipta Lebih paham Tentang karakter laki-laki Ibu kalau lakukan ini Suami itu justru Karena tidak merasa diserang Nanti dia akan melakukan Saya sama laki-laki disini Mungkin akan mengatakan Hal yang sama Kalau kita lagi salah Tapi istri yang datang Maafin saya Mungkin saya salah Kita jadi tersentuh Enggak Saya yang salah Maafin Karena kami laki-laki Sudah Allah ciptakan Untuk alam luar Kita ini sudah ciptakan Kulit saya Sama teman-teman disini Mas Iqbal Dan yang lainnya Ini Ini gak butuh hand body Kami gak butuh sunblock Gak butuh semua Kami memang Allah ciptakan Untuk di luar Salat berjemaah Antar jenazah Cari rizki Jihad Jadi sifat Defense-nya laki-laki Itu kuat sekali Mereka terbiasa Dengan alam luar Kalau ibu gunakan Cara menyerang Dalam rumah Dia akan hadapi Ibu seperti Dihadapi orang di luar Jangan pernah Pecahin piring Kenapa ibu Pecahin piring satu Dia pecahin satu rak Ibu kalau banti pintu Dia bisa romboin pintu Laki-laki sifatnya begitu Jadi Jangan diserang Tapi gunakan Kelembutan ibu justru Untuk bisa merangkul dia Itu makna hadis tadi Kenapa Walaupun dia disakiti Malah dia yang datang Minta keridoannya Seperti itu Ya Itu contoh saja Bagaimana Syarian datang Mengajarkan kepada Setiap muslim Karena kita kan bicara masalah Kekiruan muslim Jadi kita fokus ke masalah itu Ternyata Allah Memang mengajarkan Cara-cara hikmah Sangat besar Dalam menghadapi Masalah-masalah rumah tangga Dan pasti akan ada Adaptasi Saya perlu luruskan juga Satu hal Konsep ta'ruf dalam Islam Banyak orang fikir Ta'ruf itu hanya dilakukan Pada saat sebelum menikah Kasih biodata Oh ini saya sudah ta'ruf Itu awal ta'ruf Ta'ruf yang sebenarnya Mulai awal Rumah tangga hari pertama Sampai kita meninggal itu Ta'ruf terus Jadi jangan heran Setelah 10 tahun menikah Terus suami bilang Itu Restoran kesukaan saya Gue mungkin bilang Kok baru bilang Ya saya baru ingat Atau baru lewat disini Oh ini sepupu saya Kok baru bilang Saya juga baru ketemu lagi Pada 10 tahun Begitu Jadi Ada saja adaptasi itu Saya Setelah rumah tangga 19 tahun Pada saat Saya beberapa kali Ketemu sama salah satu Kerabat istri saya Saya baru tahu Oh ini sepupu saya Oh ya Masya Allah Belum pernah datang Waktu itu kami tinggal di Makassar Belum pernah datang Belum Jadi baru ketemu Tapi saya bisa maklum Pas kita Makan di rumah satu orang Ada Ayam apa Terus kemudian Ini Makanan kesukaan saya Kita baru tahu Tapi ternyata memang Bukan dia sengaja Jadi konsep ta'ruf itu Lagi berjalan Mungkin juga Ada hal yang kita sukai Dari penampilan Dari apalah kebersihan Itu Butuh adaptasi semua Disitulah ta'ruf yang sebenarnya Jadi jangan tiba-tiba berharap Semuanya langsung sempurna Seperti yang kita harapkan Syariah tidak mengajarkan itu Kalau mau menikah Dan tidak punya masalah Nikah sama balon Ya Balon dipakai angin Nah kalau kita gak suka Kempesin saja Tapi tentu ada batasan-batasan syariah Pada saat suaminya ibu memang Menakut bilang Mudah-mudahan Sini tidak ada Tapi pemabuk Narkotika Orangnya tidak kasih nafkah Apalah segala macam Nah itu lain Kita ingatkan Dia tidak mau dengar Ya ada batas Ada solusi Cerai Tolak Bagi laki-laki juga begitu Ingatin istri yang gak mau dengar Ya sudah Jangan kita habisin waktu Padahal tidak bermanfaat Mungkin masih ada orang yang soleh Atau soleh Yang bisa menggantikan dia Makanya tolak dalam Islam Solusi Jalan keluar Pada saat memang Sudah tidak bisa ada titik temu Gak bisa mendukung kita dalam ibadah Itu yang paling fatal Kalau Syekh Uthamil Rahimahullah Itu menekankan Bahkan memastikan Setiap muslimah Tidak masuk dalam hadith yang berbunyi Istri manapun yang meminta cerai Tanpa udur syari Haram baginya bau surga Gak masuk dalam ini Kalau suaminya gak solat Diingatkan Tidak solat 5 waktu Solat Ini anu Hawajib Gak mau Sehari, dua hari, seminggu, sebulan, setahun Diingatkan gak mau tahu Ya sudah Sudah halal begitu Dia ngajukan percerian Kalau tidak dia akan tinggal sumur hidup Terus menghadapi orang yang tidak solat Atau bahkan dia kalau solat Dilarang Dilarang tutup aurat Dilarang begini dan begitu Ini aneh ini Kenapa yang habisin umur disitu Lulus ya Mau gak dukung sederhana agama Kalau gak jangan kita jalan Masih banyak orang lain yang bisa mendukung kita Umur kan terbatas gitu ya Tapi ini Solusi terakhir Ya Kalau betul-betul sudah tidak ada lagi jalan keluar Itu pun Nasih hati dengan baik Ikhlas Karena Allah Niat ingin pertahankan Setelah itu pun Istihara Barakat kepada Allah Allah kasih ketenangan hati ya sudah Seperti itu lah Berapa banyak orang yang saya lihat sendiri ya Ada dulu orang Punya hubungan Pertemanan Sama istri saya di Makassar Waktu itu Jadi dia Orang ini Berumah tanpa sudah lama gak punya anak Tapi subhanallah terjadi hal yang tidak diinginkan Istrinya terjadi sama laki-laki lain Segala macam Akhirnya dia terpukul sekali Dan dipaksa harus cerai Istrinya bawain surat Segala macam harus cerai Hanya cerai kan sama dia Saya ketemu mungkin Suaminya orang itu Itu 10 tahun setelah itu Di pengajian Tabrik Akbar di Makassar Dia datang Salaman Sudah sebut namanya Oh iya saya masih ingat Terus saya tanya Saya tahu dia orang punya hadapnya Kasus rumah tangga Sekitar 10 tahun yang lalu nih Istrinya lari sama laki-laki lain Nah segala macam Bagaimana keadaan itu sekarang Oh Alhamdulillah Dia bilang Sekarang malah Allah gantikan saya Dengan seorang wanita muslimah Malah sekarang saya punya anak Anaknya sudah 2 atau 3 Orang istri pertama mungkin 10 tahun Nika gak punya anak Ada hikmah Allah SWT Jadi Akhirnya umurnya sekarang Berisi dengan hal ketaatan Dan Allah kasih buka pintu itu Itu contohnya Tapi ini sekali lagi Solusi terakhir Ibu gak boleh Dalam hukum syari'i juga Terlalu memudahkan cerai Jadi gitu cerai kansa Cerai kansa Gak boleh Wanita yang minta cerai Tanpa udur syari'i Itu haram baginya Bau surga Gak apa karena masuk surga Ibu meninggal jadi haram surga Bagi ibu Gak boleh Apalagi kau cuma masalah Teknis-teknis lapangan Ya misalnya Ibu pesan apa Suami lupa Cerai kansa Kita gak cocok Pulangkan Inilah Cerai dari mainan Gak boleh nih Tidak boleh Kalau darurat sekali Baru Betul-betul ada pelanggaran-pelanggaran syari'i agama ya Ini contoh ini bagian daripada penuntutan ilmu Yang berhubungan dengan masalah itu Sama dengan masalah bab cerai Itu kan juga ada Namanya masa idda Ibu harus tahu Ibu tahu Ibu juga jelasin Pada suami Suami juga harus tahu Gak boleh dia mengatakan Saya cerai'kan kamu Dianggap tidak jatuh cerai Dianggap main-main Gak boleh Katakan Yusuf Tuhan Tiga hal Tidak ada main-main dalamnya Pasti terjadi Pernikahan Perceraian Dan rujuk Pernikahan ini misalnya Saya bilang sama teman saya Saya punya anak laki-laki Dia punya anak perempuan Nanti kalau anak kita besar Kita nikahkan ya Kalau dia bilang Iya Anak ini terikat Sampai nanti Kalau mereka dewasa Kita bilang Dulu ayah Pena jodohin Sampai itu Mau gak Oh saya gak mau Ya sudah Gak boleh sembarangan Ngomongin Makanya jangan Bercanda-bercanda Walaupun ada persahabatan Sekarang Nanti anak kita jodoh-jodohin Jangan dijawab itu Yang kedua Cerai Walaupun bercanda ya Misal Saya pernah hadiri Majelisnya Doktor Syarif Beliau ini Salah satu Wakil hakim Di pengadilan agama Di Madinah Ngajar kami Fiki Di tingkat-tingkat kuliah Di Madinah Beliau bahas Masalah bab cerai Dan beliau bilang Kalau dikasih contoh Kalau ada laki Ada perempuan Naik tangga Terus suaminya bilang Kalau kau naik Saya cerai Kalau kau turun Saya cerai Kalau perempuan ini Walaupun bercanda Kalau dia tidak mau dicerai Dia harus turun Dari tengah-tengah Karena naik Kena turun kena Kalimat tolak Sampai Nabi Sosana Mengingatkan Janganlah kalian mudah Mengucapkan cerai Karena kalimat ini Bisa saja Itu masalah halal Atau haramnya Kemaluan Pasangan kalian Jadi tidak perlu lagi Berhubungan Nanti jadi masalah Kemudian rujuk Rujuknya juga Dalam hukum syari Harus dipelajari Kapan suami ucapkan Kalimat cerai Ibu sudah masuk Dalam masa iddah Masa penantian Dan Allah mengatakan At-tolakum ar-ratan Cerai itu dua kali Yang bisa wujud Namanya tolak raj'i Jadi kalau sekali Diucapin Tiga kali Masa haid ke depan Kalau ibu Bayikan sama suami Tidak perlu akad nikah Lewat dari masa Haid tiga kali Ibu harus Akad nikah baru Itu cuma dua kali Kesempatannya Kalau sudah tiga kali Dia ucapkan Namanya tolak bayi Nah ini sudah Tidak boleh ibu kembali Kecuali ibu nikah Sama laki-laki lain Tidak boleh rekayasa Betul-betul Pernikahan normal Setelah cerai Sama suami kedua Baru terbuka Variabel bisa kembali Sama suami pertama Jadi tidak boleh Main-main Kalau ada orang rekayasa Misalnya dia sudah Cerai kan disini tiga kali Lalu dia panggil temannya Coba nikahi istri saya Tapi habis itu cerai kan ya Ini namanya Muhallil dan Muhallal Nabi SAW Melaknat mereka Laki-laki yang Sengaja bilang Sama temannya Nikahi istri saya Tapi cerai kan ya Temannya suaminya Atau mantan suami Yang sengaja membantunya Akad nikah Terusnya dicerai kan Dibuat-buat mainan Ini tidak boleh Harus pernikahan normal Setelah selesai Pernikahan Terima ada percerian Baru terbuka Variabel Ini tidak boleh main-main Makanya ibu juga Tidak boleh gampang Cerekan saya Cerekan saya Pulangkan saya Ini gara-gara Tidak dibeli bunga Tidak dibeli ini Tidak dibeli itu Ini semua tidak boleh Dalam hukum syariat Harusnya hati-hati tentuin Nah ini banyak sekali Yang berhubungan dengan Masalah hukum syariat Ringkasnya Pemahamannya adalah Poin keempat Ibu harus mendalami Hukum-hukum yang berhubungan Dengan masalah Wanita Supaya memang Lebih faham Dentang hukum Islam Allahuakbar Allahuakbar